Salah satu kandidat pengganti ibu kota Jakarta adalah Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Kota ini menyimpan sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui banyak orang. Luas kota Palangkaraya bahkan 4 kali lebih besar dibanding Jakarta. Luas kota Palangkaraya mencapai 2.400 km persegi. Dengan luas yang begitu besar, Palangkaraya menjadi salah satu kota terluas di Indonesia selain kota Dumai dan Sorong. Dari luas 2.400 km persegi, kawasan terbangun baru mencapai 60 hingga 70 km persegi. Wilayah Palangkaraya masih banyak diisi oleh kawasan hutan. Kota Palangkaraya diresmikan langsung oleh Presiden pertama Soekarno pada tahun 1957. Di pusat kota Palangkaraya, ada jalan-jalan yang dibangun oleh insinyur-insinyur Rusia pada 1962 yang diberi nama Jalan Cilikriwut, nama gubernur pertama Kalimantan Tengah. Kota Palangkaraya dikenal dengan sebutan bumi Pancasila karena toleransinya yang tinggi terhadap keberagaman agama dan budaya.